Halo Youtube, selamat datang di channel Om Mobi Sekarang pagi-pagi di Munich Udaranya dingin Ya gak dingin-dingin amat Cuma jauh lebih baik daripada kemarin Kemarin sama-sama juga Hai Om Hai Om Ini masih banyaknya live Hai Edward Waduh lama gak ketemu nih Edward Dan sekarang kita jalan ke stasiun Mau naik kereta Ngambil mobil Mobil apa? Nonton video ini sampai habis Mobil yang belum ada di Indonesia Mobil yang listrik Dan bukan mobil biasa Sekarang tuh hari Sabtu Dari kemarin lewat sini tuh gak ada yang gini-gini jualan truk-truk ini Ada apa? Weekend mark Pasar minggu-minggu gitu Weekend-weekend Oh pasar weekend, cuma ada pas weekend Gak semua tempat ada tapi beberapa tempat biasanya Ini murah-murah Kalau disini weekend market gini Justru beli mahal karena fresh banget Oh ini fresh banget Beli mahal biasanya Karena dia kayak mau nge-bio atau fresh banget gitu Lagi musim cherry Musim cherry? Ini strawberry bukan cherry Nah lagi musim cherry sekarang Musim durian kapan ya? Wah Ini enak kalau musim durian Nah ini gak bayar tiket Kita jalan aja udah Jalan aja Gak ada beli tiket gak apa Cuma kita mesti ngantungin tiket Nanti suka ada Orang yang Bukan orang Petugas yang nanyain tiket kita Bukan kereta kita Oh bukan kereta kita ini Ini Latihan doang makan yang kosong Latihan ini tulisannya latihan ini? Eh Special Do not born? Iya, makan yang kosong Oke Ini dia kereta kita Di pencet dulu itu gak buka sendiri? Kalau yang ini Oke Dulu om pak Eh Ini suantar ya Iya Kok pusing gak poloaner ya? Eh Pusing gak poloaner? Enggak Gak apa-apa Ini masih kayu-kayu jaman dulu gitu Kursinya juga tegak Ini stadion Allianz Arena Ketutupan Di Jerman ini Lagi ada paket seperti ini nih Beli tiket ini cuma 9 euro Bisa kemana aja All you can eat naik kereta Luar biasa Tapi itu untuk kereta-kereta yang biasa Bukan Kereta cepet macam yang TGV gitu ya Hmm Bukan yang Tapi bisa ke negara lain juga ya? Iya, cuma buat di Jerman aja Oh di Jerman aja Pake kenyataan regional Oke Oh iya di Jerman ini Sudah tidak mewajibkan lagi Pake masker Jadi memang dari kemarin gak ada yang pake masker Kecuali kami Kecuali Di dalam transportasi umum Seperti dalam bis Dalam kereta tadi Itu masih wajib pake masker Tapi Tempat-tempat lain gak Gak wajib lagi Lega Eh masih pake Sampai Sampai BMW iX Hehehe Resmi sudah Kami adalah orang Indonesia pertama Non orang internal BMW Yang nyetir BMW iX Hehehe Tapi Disini Kami ngambil dua mobil Ada BMW i4 juga Hehehe 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 Baterenya penuh 561 km Sisa range nya Jauh sekali Sampai Sampai di suatu restoran Ketemu Om Anin Hehehe Masih inget kan Dia profesornya BMW Untuk Indonesia Hehehe Hehehe Nah ini Ini daerah turis juga Daerah apa namanya Hehehe Hehehe Deket Victor Allian Mark Hehehe Ya udah pokoknya di daerah turis juga Hehehe Parkiran itu di pinggir-pinggir jalan gitu semua Susah sekali kan Kita naik dua mobil nih Yang iX kami bawa Yang satu lagi i4 Dibawa Sama Edward Udah kita kesusahan nyari parkir Dan Tadi rebutan parkir bisa tuh Yang i4 nya Udah mau parkir gak sih Sen direbut sama orang lawanan arah Berlawanan arah maksudnya Hehehe Gila luar biasa Nah Jerman tuh ada gitu-gitunya juga Dan itu yang ngerebut parkir cewek Cewek kan gak bisa dilawan Hehehe Hehehe Nah dan ini sekarang kesempatan Nanya-nya sama Anin Mengenai iX Udah dapet training iX kan Udah dong Ternyata Berbeda lumayan jauh sama BMW biasanya ya Kita Kita biasanya kalo duduk di suatu BMW Terus selalu tau apa dimana Dan mau ngapain tuh gimana Caranya apa Tombolnya apa Nah Ini berbeda oke Tapi mengenai BMW iX itu Nanti ada reviewnya sendiri Yang jauh lebih detail Daripada vlog-vlog ini Di channel Motomobi Kalo bila anda belum subscribe channel Motomobi Tolong di subscribe Ada tram Makanya ada rail tengah jalan tadi Hmm Yang detailnya itu ada di channel Motomobi Nah sekarang ini vlog-vlog aja Paling kami kasih teaser-teaser dikit Gias nanti ada tuh ya iXnya Gitu gue aja om Nah Kalo anda mau ngeliat langsung Mobilnya Anda tinggal dateng ke gias nanti Ada BMW iX disitu Dan sudah setir kanan Bukan setir kiri kan Tengah apa jalan-jalan ya? Atau belakang Bisa jadi setir belakang Tapi ini mobil Itu mobil sih luar biasa ya Kami Tercengang Bener-bener tercengang Yaudah nanti deh liat revie-nya Tuh Sekarang mau belajar dulu Sama Anin Dan makan Ini grup yang di i4 ini belum nyampe nih Sampai sekarang nih Masih jadi parkir Tiba-tiba ada bule minta foto Ya Kami bisa lihat apa yang saya lakukan Ya apa yang kamu lakukan? Lihat Ah oke Adakah itu... Adakah itu isteri kamu? Tidak Aku lakukan makeup hand Oh makeup Ya Ya aku suka perempuan Ya Ya kamu lihat Anin Apa kabar? Jadi gimana rasanya? Halo Direbut parkirannya sama cewek Terlaluan nih Tapi kayaknya dia udah duluan om tadi Oh ala dia ini Makanya mutak balik ke pantai tadi Oh dia udah duluan Oh dia rusuk gitu tadi masuknya Iya langsung Merebut parkirannya Fenomena langka Fenomena langka Mark 1 sama Mark 7 ya Mark 7 convertible Sama-sama warnanya merah Sama-sama convertible Oh ini langka nih Velgnya Bicolor Bicolornya beda Ini luar dalem Bicolornya Makanan sudah habis Gimana Nicole? Enak? Kenyang banget Nih yang lainnya udah ketenangan Ini perbaikan gizi nih anak pos Bukan anak pos Bener 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 Ini gak tau pake kartu apaan nge-charge nya Disini ada tulisan visa nya sih Tapi Ini visa nya bukan model colok Yang contactless begitu Ya kita lihat dulu mobilnya dari luar ya Ini bukan review Bukan review Review nya nanti ada di channel Motomobi Tapi dari tadi di jalanan Di jalanan di tol 200 Ini kan kacanya semua Kaca mobil tuh disini semuanya bening Ini mobil Diliatin semua orang Semua orang ngeliatin mobil ini Ya Karena mobil baru dan keren Gak ada mata yang gak ngeliat mobil ini Gak semuanya ngeliatin Ada keluarga Tadi naik VW Caravel Ya ibunya duduk di sebelah kanan Di passenger seat keluar kanan ya Itu ngeliatin mobil kita dan Kasih jempol Kemudian kami kasih jempol balik Bayangin ini tuh di Jerman ya Kalau di Jakarta Naik mobil aneh Diliatin orang Ya di Jakarta Ini di Jerman Semua mobil aneh Dan ini Dikasih jempol Keren gak? Wuhuu Kerennya ini logo Ini kita jalan-jalan di tempat wisata Ada beberapa larangan Kami bawa kamera ya kan Ada gak boleh kamera Semuanya dicoret-coret Gak boleh ngerokok Drone Buang sampah Diritong sampah Dan kalau jatuh boleh Gak dicoret Nah ini saya sekarang berada di Istana Istana apa namanya? Walhalla Walhalla Istana itu ada sejarahnya di Bavaria Jaman dulu Kami gak hafal sejarahnya Ini bukan channel sejarah Ini channel otomotif Kami hanya memperlihatkan Keindahannya saja Ini bagus Dan pemandangan kesana juga luar biasa bagus Itu di dalam juga ada patung-patung Dan gak tahu itu patung-patung siapa aja Kita tanya orang yang sudah masuk Ghi Patung-patung orang-orang yang dianggap pahlawan oleh Jerman Oke Ada orang militer Ada orang budayaan Musisi Mukanya doang kan? Ya patung sudah ada Ada Einstein Ada Einstein Ada Max Planck Ada Mozart Ya gitu-gitu Ya gak penting ya Masuknya bayar lagi 4 euro ya Ini bayarannya nih Tuh bayarannya tuh I do believe it's my appointed duty To tell you when I'm feeling kinda gloomy Sudah sampai hotel lagi Ya mobil satu lagi tuh BMW i4 Ini sama-sama nih Speknya 40 Eh enggak nih 40 to 50 Beda spek 40 50 Aduh kotornya Ini maaf ya nanti video reviewnya mobilnya agak kotor Yang tadi kecipratan ini Ada ribuan serangga tiba-tiba nyebrang tol tadi ya Ketabrak Hah? Ngapain dia nyebrang tol coba? Maksudnya dia lebih tau Tingginya harus lebih tinggi dari mobil Kalau mau nyebrang tol gitu loh serangganya Hmm Nicole Lagi ngeliat serangga Iya Ada yang masih utuh gak? Masih lo perang nih Serem Nicole lebih suka yang mana mobilnya? Mobil yang sulit Duluannya bagus Sudah Ya kamu bagian dari jualan juga sih ya Susah juga Sekilas interior Udah ya tadi sekilas interior Udah banyak Tapi pengen liat interiornya ini belum liat dari tadi Interiornya I4 Handlenya handle biasa Wah Wah Wih Kerem lu Dia tuh bener-bener berbasiskan dari Ini ya Ehh Seri 4 Grand Coupe ya Betul Emang ini adalah seri 4 Grand Coupe ya Platformnya kayaknya Abis Anda pasti nonton reviewnya nanti Dan bikinnya ribet ya Kami tidak bawa videographer dari Jakarta ya Jadi dari reviewnya itu Kameranya dipegang oleh Jevi terus Rolling shotnya agak repot B-rollnya itu pasti sedikit Karena kami sendiri yang megang B-rollnya Ini belinya Eh Nyewanya pakai aplikasi ya Iya Kalo dipencet langsung gini gak jalan Gak jalan Harus didorong sedikit Safety soal Safety gimana ya capek Ini kan biar gak capek Ya kalo aku pencet gak sengaja nanti jalan Jalan aja Tarik Jadi dorong gini terus baru putut Dulu yang kenceng gak usah Seberapa kenceng dorongnya Kenceng sedikit lagi Tiga kayuhan Tiga kalangan Tiga kalangan Balik Itu udah bisa deh Namanya pake apa itu? Eh Eh Loncat dong Ren loncat aja kalo itu tuh pegang Oh enak kan naik sepeda eh Ya ini ada gereset geresetnya gitu loh Enak kan naik sepeda? Enak kan naik sepeda ah Ada ke diri loh Enggak enak Enggak ada olahraganya cuma guees dua kali Kaki gede sebelah Dorong coba sebelah kakinya Pagi ini giliran nyoba iPhone Halo Bu Jody Selamat pagi Selamat pagi Halo Nicole Halo Jackie Dia pulang nih hari ini Pagi Pulang hari ini Pulang ya? Sedih Eh tapi kita juga pulang besok Naik motor di tol otoban Enaknya Enaknya Berhenti sebentar di rest area Parkir hampir sebelahan Kamis ke sengaja di bayi Jadi kita berhenti disini Untuk beli sesuatu Karena kita ingin ke Austria Naik mobil Jerman Jadi kita beli yang namanya Apa yang kita mau beli? Stiker itu? Vignette Vignette Nah Vignette itu bukan gelap-gelap Seperti di pinggir layar gitu Enggak Vignette itu Adalah seperti visa Untuk mobil Ya kan? Iya stiker buat Kalau Austria Butuh bayar tol Swiss juga butuh Oh jadi tolnya Gratis juga disana Tapi mesti beli vignette gitu Ya jadi bayar jadinya Tapi kan Ya tapi kan all you can eat Bayarnya? Benar Kalau Austria 10 hari paling sedikit Austria 10 hari? Berlagu 10 hari Jadi yang kita beli ini Kita cuma kesana balik hari? Ya berlagu 10 hari sebenarnya Ya? Kalau Swiss Selamat 1 tahun Terus belinya mahal lagi Eh berapa diri itu? Yang Austria sekolahnya sekitar 9 euro lebih 9 euro itu sekitar 150 ribu ya? Iya Dan harus ditempel di kaca depan Tempel di kaca depan Biar Eh gini gini Apa yang terjadi kalau misalnya kita gak nempel? Nanti di perbatasan itu ada kamera atas Jadi dia ngeceknya lewat kamera Keren Gak tau jadi Dapat surat Seperti JV kemarin Oh surat cinta Iya surat cinta Sekitar 80 euro-an kalau gak salah Oh iya? Lupa harian 80 euro Ya sekitar Berapa tuh? 1,2 juta Iya Dendanya Ya kalau rame-rame berlima dibagi 5 Rp. 150 ribu Hahaha patungan Nah belum buka Oke udah dibeli Udah Udah dibeli ternyata harganya 9,6 sekarang 9,6 Jadi ya hampir 150 ribu Ya 150 ribu lah Kayak apa bentuknya sih? Simpel gitu aja Simpel gitu aja Iya Dan itu dibolong-bolongin sama si mas-masnya tadi ya? Iya Mulai berlagu tanggal hari ini Sampai kapan? Hmm Tempelnya dalam Di driver side? Sama Sisi kanan boleh Kalau mobilnya kotor nggak kelihatan gimana? Bukan ukuran kita Kan ada kamera Indah sekali disini Ini Ini Melihat pemandangan ini Teringat Windows XP Jalanan berlikaliku Zigzak-zigzak Cuma Traffic agak terhambat Karena sepeda Ini Ini memang sepeda ini Memang diprioritaskan disini ya Berbeda Dan gini garisnya Tegas pula nggak apa deh Tanggung Kita Indonesian style Driving in Germany Ini sekarang kita berada di Ini danau apa? Danau apa? Danau Walsensei Danau Walsensei Kita buat foto-foto mobil aja nih Kita jajarin Ini tempat Wisata lokal kayaknya Ada banyak yang pakai Pakaian-pakaian gini nih Tuh 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 Dia pakai baju Abis pakai Yang agak terbuka gitu Kayak di pantai Tapi lihat tuh pemandangannya Wuhuuu Ini danau Warnanya tuh agak Biru campur ijo Sana pegunungan Perbukitan Biru langitnya enak Dan ada awan putih Dan ada awan sedikit hitam Hah? Indah sekali Indah sekali Apalagi nih kita Ngelihat Ini 2 mobil listrik Di alam seperti ini Itu seperti Apa ya? Eee Cocok aja gitu Hah? Saling mendukung Tergantung power plant di Lokasi charger anda seperti apa ya Eee Tenaga apa Nanti suara-suara kayak gitu Akan hilang di bumi ini Sedih Ini sekarang kita Eee Dari lake tadi Menuju ke Austria Dan sebentar lagi kita melewati border Perbatasan Antara Austria Dan Jerman Ini perbatasannya Garis merah ini Ini kamera lagi dipegangin Nicole nih Nicole Kalau udah bosen di BMW Boleh jadi kameramen kita Nicole Nanti kasian dong Kameramen yang sekarang Mungkin menambah Pasti senang kalau ada anggota cewek Iya kan? Itu di depan Nah ini mungkin SPBU terakhir Yang ini Yang Apa Di Jerman Sebelum kita pindah Sebelum kita pindah Itu kayaknya Iya Ini pakai ini Terus kontrol dari tadi Enak banget Tuh Eh pemandangannya keren sekali lihat tuh Itu gunung-gunung batu Harus ada pepungunannya Keren sekali pemandangannya Nah ini nih Ini nih wardernya sekarang nih Tuh Welcome Tuh kan kita masuk terowongan Eh kita di Swiss Kita sekarang di Swiss Kita sekarang di Swiss Bener gak sih? Kita bukan di Swiss Hah? Terowongan biasanya dibilang tuh berapa meter Udah tadi ya? Kayaknya udah dari tadi Lagi 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 Asia ya Astriya itu udah salah satu negara di Eropa Enak tuh gak nyetir tuh Nih Nanti aja yang nyetir Cuma dia minta pegang nih Tentar lagi dia minta pegang Tuh kuning lah ya Minta pegang lagi Kita bisa naruh tangan begini juga bisa nih Nah tuh Eh bukan megang gini aja Tapi kenapa gak full lama gitu loh Dipegangin terus Biar safety Biar selalu inget Inget kok Takut ketiduran ya? Nih Terkontrol nyaman Bahaya Kan gak jadi Gak full kayak autopilot full gitu loh Club shot kan bisa full Apalagi jalanannya kayak gini Pasti tidur Iya bener ya Tapi kan bisa jadi mobilnya lebih aman nih Kita nyetirin dibanding manusianya Fokusnya tuh lebih cepet dari kita dikit Jadi pas mobil depan Nge-rem mendadak Sebelum manusia si manusia sadar Ntar rem dulu Terus kontrol mati dulu Ada sepeda Ini sepeda jangan deket-deket Kita harus jaga jarak Jangan jarak Ini menciptu risiko tegas Dikit lagi gak apa-apa lah ya Tapi ini di Austria nih Peraturannya beda nih Tapi bayangin jalanan segini tuh speed lipidnya 100 Enak banget kan 100 tuh kenceng loh Ini enak Ini ada mobil keluarnya Dia pasti ngasih jalan Udah pasti dia ngasih jalan tuh Kita gak usah banyak mikir Cuma Kalo misalnya Ada orang yang ngaco Itu langsung kecelakaan aja Ngaco dikit langsung kecelakaan aja Karena Yang Dari traffic dari jalan utama ini gak peduli dia Dan mereka Yang dari jalan kecil keluar itu Bener-bener nunggu kosong untuk masuk jalan Kita prioritas Semuanya bener-bener tertata Tertata Peraturannya udah ada Dan saling percaya Ke orang ke pengendara lain Bahwa mereka juga mengikuti peraturan Kalo tau orang lain gak mau ngikutin peraturan Ini kecelakaan Sudah sampai di Austria Repot-repot ke Austria Pindah negara Hanya untuk makan siang Dan makan siangnya telat Sekarang udah jam Sudah sore Makan sore Makan sore Terus Parkiran ada parkiran yang bisa nge-charge Cuma ini Bahasa apa? Oh udah bahasa Inggris Plug, charging, kabel Mesti bawa kabel sendiri Ini pake kartu Kredit Oh direct payment without registration Bisa juga Oh Bisa juga nih Kake QR ini Terus kabelnya bawa gak ya? Oh Ini subwoofer Herman Cardone Ini pasti mobile charger nih Oke nge-fix, gak bisa Nah kayaknya sih cukup Cukup sih sebenernya Tapi lebih suka aja Iya suka aja Kita bisa nge-charge dimana-mana Gitu kan lucu Mumpung kita makan Iya mumpung makan Ditinggal Nyesi Kita gak rapiin Salah Kita rapiin dulu AX nya udah sampe Ternyata Edward sudah mempelajari Ternyata ada kabel satu lagi sebelah sana Kirain tas apaan dari tadi Iya Nah ini buat Buat Type 2 Nah ini yang kita pake Oh iya kayak kabel extension aja gitu kan Hmm Nah yang satu Iya Terus kita Makanya sabah ya Ujung-sabah ujung ya Iya sama kayak extension aja Coba kita colok aja Nek Katanya memang gak boleh parkir disini kalo misalnya gak nge-charge Asp Hehehehe Lalu Nah trus Aku pake kartu ini Kartu ini tuh bisa Iya Tau sesa sih Coba pak Coba 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 RFID Disini Tak hanya coba Punya tit 11 kilowatt doang sih chargernya tapi ya ibu enak perjalanannya enak dong nikmati pemandangan iya bisa lanjut ya kita kali aja tadinya dari Austria tuh pegangnya ke Australia kalau nipol yang ngecarge iX kalau di geli-geli nggak nggak deh ini kan sekarang orange nih pasti tap ini kalau nerafidnya habis di tap dia hijau apa biru biru ya udah kedip-kedip kalau ngeliat langsung gak kedip-kedip mobil lagi di charge kita coba apakah mobil ini bisa jalan kalau misalnya mobil ini bisa jalan itu pabrik charger bisa ketarik jatuh roboh nggak bodi deh Oh ternyata dia ada fail safenya berarti enak juga sambil di charge bisa ngadem pakai AC sekarang lagi lihat-lihat sungai di sekitaran Innsburg ya harusnya kenceng sekali nondangannya seperti ini Aduh biasanya ada gembuk-gembuk gitu di jembatan-jembatan ini oh ini cuma satu begini jarang ada yang jatuh cinta disini dikit-dikit yang animon sini Innsburg nih bangunan-bangunannya khas sekali ya ini pasti tua sekali dan pada nggak lurus udah pada nggak lurus pernah lurus mungkin terus ini ikonik apa Golden Roof Golden Roof tapi rufnya di aslinya di atas sana bukan di sini dibikin Ruko Ruko iya 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 masukin koin wear parkir dulu di sini hari terakhir di Munich kita jalan bersama Om Dono Nicole Bujody yang megang kamera adalah Edward nah loh kan ini Edward bener-bener direpotkan sekali oleh kita ya nggak apa-apa terusin mobil nganter-nganterin sama-sama terima kasih juga banyak deh yang dilakukan nah sekarang kita ini mau belanja terakhir dulu cari sepatu cacing ah sepatu cacing ya iya iya jadi ada sepatu yang bawahnya tuh kayak sarang sarang apa Nicole sarang semut nah itu nggak tahu ternyata sepatu-sepatu itu di sini tuh lebih murah Hai ya terus udah gitu ada teman yang nitip pula dan ini karena hari terakhir juga walaupun di dalam kota nyetirnya itu nggak terlalu enak kami ingin nyetir ini enak loh tempatnya nggak sempit di sini ya itu bertiga di belakang nggak sempit ternyata kakinya juga enak kayak kakinya teke terus mobilnya kenceng lagi nikmatnya di Jerman ini naik mobil listrik itu fasilitas charging itu ada dimana-mana bener-bener ada dimana-mana kita nggak usah khawatir oh nyari nggak dapat charger nanti gimana kita ke Innsbruck kemarin ya terus nggak kita kalau nggak bisa pulang gimana nggak ada charger ngerung di restoran tempat kita parkir aja ada ngecharge sebentar naik 10% lumayan dapet berapa kilometer tuh 10% nah ini adalah akhir dari video kita terima kasih Gu Jody Nicole kita sudah diundang ke Jerman sama-sama jadi Om Mobi pilih mana iX apa i4 nggak tahu kita kan nggak tahu option nih kita nggak tahu option ini nya option Indonesia tuh seperti apa langsung mepet ke Omnya yap motor balik langsung motor balik ini nggak pakai pengen ngerasain autobun lagi cuman yaudah ini dari sini tuh kalau dibiasa tuh gampang sekali lebih gampang daripada nyetir di Indonesia percaya atau tidak karena di Indonesia mesti full fokus ngeliatin motor dan mobil-mobil yang melengos-melengos kalau di sini nggak teleponnya udah ada aturannya ya kalaupun salah biasanya kita yang salah terus aja videonya terima kasih telah menonton sampai detik ini video panjang yang menyenangkan di Jerman ini jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Om Mobi dan Mesh Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video yang seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua ini semuanya nih ya terima kasih telah menonton ini ngambil kiri nih nih kita mau ngambil kiri nih mereka lagi macet-macet ngasih jalan kita dikasih jalan kok gampang banget gitu loh kan nggak ada struggle sama sekali dikasih jalan baik jadi karena kita dibaikin orang kita jadi baik sama orang gitu loh nah di Jakarta kalau mau nyetir enak kalau mau kalau mau suasananya jadi enak mulai dari diri kita sendiri baik sama orang ya suatu saat mungkin orang-orang juga baik sama kita terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax